Polres Prabu Muli menggelar tes psikologi bagi personelnya yang akan memperpanjang izin memegang senjata api dan pengajuan CENPI baru. Hal ini dilakukan sebagai antisipasi penyalahgunaan senjata api oleh personal Polri yang menyimpang dari tugas pokoknya. Tim Riksa PSIR OSDM Polda, Sumatera Selatan melaksanakan tes psikologi terhadap seluruh personal Polres Prabu Muli yang diawasi langsung oleh wakob Polres Prabu Muli Kompol Ikrar Potawari. Setidaknya ada 150 anggota Polres Prabu Muli dari berbagai fungsi mulai dari reskrim, res narkoba, dan anggota polsek lainnya menjalani tes pesi. Dilakukannya tes pesi ini sendiri menurut wakob Polres Prabu Muli agar dapat mengamati perilaku anggota apakah ada perubahan pada 6 bulan kebelakangan saat menggunakan senjata api. Kompol Ikrar Potawari sendiri mengatakan jika penggunaan CENPI sangat rawan sehingga harus selalu dimonitoring. Bagi personel yang tidak lulus tes, maka anggota tersebut tidak diperkenankan untuk menggunakan CENPI. Satu yang tidak lulus dalam tes ini, kita akan kalau dia masih memegang CENPI, sementara kita amankan CENPI-nya untuk tidak memegang CENPI, dan kita akan asesmen dia, apa permasalahannya. Tes psikologi ini adalah salah satu, salah satu item. Atau mungkin ada pengaruh-pengaruh lain, bisa mungkin pengaruh rumah tangga, bisa karena stres, ataupun yang lain-lain. Ada beberapa daerah tanpa tes psikologi yang diikuti oleh para anggota pemegang CENPI, diantara membaca sikap kerja, daya tahan, daya tekan, ataupun sikap perilaku pelaksana tugas.